Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin membagikan bingkisan Ramadan kepada satu persatu pasien yang dirawat di ruang kelas 3. Bingkisan ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalsel. Dalam kesempatan ini juga diserahkan bingkisan secara simbolis kepada pekerja rumah sakit meliput sekuriti, cleaning service, hingga juru parkir. Total yang dibagikan sebanyak 800 bingkisan. Direktur Arasudai Ulin berharap bantuan ini sedikit meringankan beban pasien yang tidak mampu. Sementara bagi petugas rumah sakit, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan semangat selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Merupakan kegiatan rutin sebetulnya tahunan yang dilaksanakan di rumah sakit Ulin. Kita mengikuti motor dan semangat Pak Man Birin dan kita yang selalu berbagi. Jadi rumah sakit Ulin juga melalui rumah sakit Ulin beliau juga memberikan bantuan-bantuan untuk hari ini kita membagi nipisan ke pasien kelas 3, kemudian juga ke CS, ke Sartam, dan mungkin tukang parkir yang ada di rumah sakit Ulin. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa menjadi penyemangat untuk kawan-kawan sekalian, bagi karyawan untuk penyemangat kerja, bagi pasien mudah-mudahan bisa menyemangat untuk bisa sembuh. Dalam momen ini, RSUD Ulin Banjarmasin juga menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan makanan selama bulan Ramadan. Penyusul saat ini tengah memasuki musim pancaroba. Berdasarkan catatan, saat ini terdapat 2 pasien yang tengah dirawat karena demam berdarah denghi atau DBD. Evidio Herlianti, Duda TV, Banjarmasin.